Terhadap musibah dan kondisi cuaca semakin ekstrim, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan, salah satunya dengan potensi angin puting beliung. Pasalnya pembesar dari prediksi BMKG, puncak bencana hidrologi akan terjadi di bulan April ini. Sekretaris BPBD Kabupaten Batanghari, Syamra Lubis, mengatakan cuaca ekstrim sangat berpotensi terhadap wilayah pantaran sungai Kabupaten Batanghari. Dasarkan bilis dari BMKG, puncak bencana hidrologi dapat berpotensi bergancam masyarakat pada bulan April ini. Untuk itu, masyarakat dihimbau dapat meningkatkan kewaspadaan. Terlebih lagi, saat terjadi hujan teras disertai angin kencang. Awalnya, himbawan kami agar waspada. Kenapa? Karena berdasarkan rilis dari BMKG, baik dari pusat maupun di Provinsi Jambi, kita puncak daripada bencana hidrologi, yaitu bencana antara lain hujan, angin puting beliung, longsor, banjir, dan ikutannya itu kan puncaknya bulan April ini. Jurah hujan yang turun di wilayah Kabupaten Batanghari cukup tinggi, dikhawatirkan dapat menimbulkan cuaca yang ekstrim karena kerap disertai angin kencang. Bahkan musibah angin puting beliung telah merusak peluhan rumah warga di Kabupaten Batanghari belum lama ini.